Halo guys, welcome back to my youtube channel sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa untuk like dan buat kalian yang belum subscribe yuk subscribe dulu oke langsung saja kita ke tutorialnya jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian cara untuk edit 2 foto menjadi 1 foto kayak yang ada di trend tiktok kayak gitu untuk fotonya kalian siapin 1 foto idola kalian terserah siapa aja dan 1 foto lagi itu foto kalian kemudian buka aplikasi fixart di hp kalian terus klik yang menu tambah yang ada di bawah ini masukin 1 foto yang akan kita edit pilih aja menu yang ada di bawah ini pilih yang menu buang yang gambar gunting kemudian kalian arahin ke yang menu pilih ini yang gambar orang terus pilih yang menu orang dan otomatis akan terselect sendiri karena ini aku mau pake foto yang cowok jadi untuk foto yang ceweknya ini aku hapus dengan cara klik yang menu hapus kemudian kalian hapus aja merah-merahnya yang ada di gambar cewek kalian bisa perbesar kayak gini biar lebih detail nah ini udah hapus-hapus semua kemudian pilih aja yang menu centang hasilnya nanti akan kayak gini terus kita simpan dengan cara klik yang tanda panah ke bawah kemudian lakuin hal yang sama dengan foto kalian jadi untuk step-stepnya atau cara-caranya langkahnya itu sama kayak foto yang ini ini untuk fotoku udah aku edit jadi langsung pergi aja ke aplikasi langsung pergi aja ke aplikasi Canva terus pilih aja menu yang ada di atas ini kalian pilih yang cerita instagram pilih aja yang paling atas yang kosong kemudian kalian masukin dua foto yang udah kita edit tadi yang udah gak ada backgroundnya nah ini ada dua foto kemudian kalian bisa atur-atur aja untuk besar kecilnya pokoknya kalian pas-pasin aja pantasnya kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita simpan dengan cara klik yang tanda panah ke bawah oke jadi sekian dulu videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketik kalian video-video terbaru dari aku and see you fondos fondos Terima kasih telah menonton!